Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menggelar sosialisasi PMK tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum tahun 2024. Melalui sosialisasi ini, diharapkan tata kelola anggaran tahapan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi tata kelola anggaran yang berlangsung di Aula Hotel Owabong, Kecamatan Bojongsari, dihadiri para pegawai KPU Kabupaten Purbalingga, KPPN, serta Badan Adhok Penyelenggara Pemilu. Sosialisasi menghadirkan arah sumber dari KPPN dan Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga. Sosialisasi ini membahas Peraturan Menteri Keuangan No. 181 PMK 05-2022 tentang tata cara kelola anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Eko Setiawan mengatakan, sosialisasi atau bimbingan teknis tata kelola keuangan tahapan pemilu dilakukan agar Badan Adhok dapat mengelola anggaran tahapan pemilu dengan baik sehingga pengelolaan anggaran APBN dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga negara. Hari ini kita coba melaksanakan bimbingan teknis tata kelola keuangan. Jadi kami hadirkan ada dari arah sumber KPPN dan ada dari Sekretariat KPU untuk bisa disampaikan kepada teman-teman dan Eko bagaimana tata kelola untuk pertanggungjawabkan bahwa kami berharap bahwa kita tidak hanya sekedar melanggaran pemilu ya bahwa ada hal yang juga harus kita perhatikan, terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN. Jadi kita harus melakukan tata kelola dengan baik agar anggaran yang kita gunakan untuk kegiatan tahapan pemilu dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada juga negara. Dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab tentang seputar tata kelola anggaran tahapan pemilu. Melalui sosialisasi ini diharapkan nantinya penyelenggara pemilu dapat mengelola anggaran pemilu dengan baik dan benar sesuai PMK No. 185-05-2022.